Intro Barang siapa tidak tahu akan kendak tuanya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu, 19 Oktober, Pekan Biasa ke-29 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber cinta kasih sejati Engkau telah menganugerai kami hidup ilahi Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus Sumber hidup dan keselamatan kekal Dengan tekun mengasih engkau dan sesama Dan kami berani menentang segala kuasa dosa dalam hidup kami Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bab 12 ayat 39 sampai 48 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama lalu merenungkannya Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Camkanlah ini baik-baik Jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kalian juga siap sedia Karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka Petrus bertanya Tuhan kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini Ataukah juga semua orang Tuhan menjawab Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh tuannya Menjadi kepala atas semua hambanya Untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang Aku berkata kepadamu Sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain Pria maupun wanita Dan makan minum serta mabuk Maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya Dan pada saat yang tidak diketahui Dan tuan itu akan membunuh dia Serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia Hamba yang tahu akan kendak tuannya Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang dikendaki tuannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi Barang siapa tidak tahu akan kendak tuannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak Banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari saudaraku yang terkasih Hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus Barang siapa diberi banyak Maka banyak pula yang dituntut daripadanya Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki Maka semakin banyak pula tanggung jawab kita Hari ini Rasul Paulus menunjukkan satu lagi keistimewaan Sebagai orang Kristiani Yaitu Kita telah menjadi ahli waris Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah Relasi kita dengan Tuhan Bukan lagi relasi hamba dan Tuhan Tetapi Relasi orang tua dan anak Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua Apakah Kita bertingkah laku sebagai anak Atau hamba di hadapan Tuhan Ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman Seperti yang kita baca dalam sabda Tuhan hari ini Jika ia taat Maka ia akan diberi tanggung jawab yang besar Yaitu menjadi pengawas segala milik Tuhan Tetapi Jika ia tidak taat Maka ia akan dihukum Sebagai anak-anak Allah Tanggung jawab kita lebih besar daripada seorang hamba yang taat Bapak memberi kita peluang untuk tumbuh Semakin dewasa Kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan Semakin kreatif mengembangkan bakat-bakat kita Serta semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup Kita melakukan semuanya dengan sukacita Karena Bapak mencintai kita Dan kita pun mencintai dia Maka jika kita lalai Mungkin kita tidak lagi memikirkan hukuman Tetapi kita akan sedih Karena telah menyakiti hati Bapak Maka marilah saudari saudaraku yang terkasih Kita mohon ramah Tuhan Supaya kita sungguh menyadari Akan apa yang menjadi tugas Tanggung jawab kita Sebagai murid-murid Kristus Sebagai anak-anak Allah Bapak Semoga hati kami semakin menyadari Betapa besar cintamu kepada kami Bahagia manusia Yang tidak tulih hatinya Yang mendengar sabda Bapak Tekur melaksanakannya Sabda Tuhan penuh daya Yang tersesat Dipanggilnya Disembuhkannya Yang luka Yang mati Di hidupkannya Bahagia manusia Yang menerima Sang sabda Sabda yang sudah mengemah Dalam wujud manusia Terpujilah Oh sang Kristus Sabda kekal Dan penembus Dan penembus Kebenaran Kehidupan Serta jalan Keselamatan Keselamatan Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga Saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin